Mending saya nyalakan kamera kembali karena Mas Ganang Udah, 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 ini Mas Nampak nggak di kamera itu? Coba tembak Nampak, nampak, nampak Nampak, nampak, nampak Di zoom coba, di Gamanan jelas, enggak Banyak kabut sih, Mas Wih, kita deketin ya Kalau banyak, ternyata banyak kabut Alhamdulillah, teman-teman Manum hari ini Mungkin ini adalah salah satu Yang menjaga di sini atau mungkin Petunjuk lah Petunjuk Yang bisa kita gali informasinya Kini kita pikirin positif saja tentang Manugini Kita deketin, kita ajak komunikasi Siapa sebenarnya Menghadang perjalanan kita ini Semua ajak ya Siap Seti, Mas Seti, Mas Terima kasih Awas, Mas Itu bertanduk apa ya? Hah? Petanduk itu nih? Astaghfirullah ya cik Silasih, silasih Sudah saya kata Bukannya cukup aman Ayolah Kalau kau tahu Ketulunya Harga di Muda Ayo gimana? Tolong bapak Ayo Biar saya bisa menemui sekepat Karena ini amanah Saya tidak bisa menulur dulu Itu amanah Selamat malam 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 Mengapa aku katakan Bapak sana Kalian Mendapat amanah Itu semua mengkosong manusia Sudah saya jelaskan Ini semua bukan Kehendak saya Saya hanya menjalankan sebuah amanah Untuk mengantarkan pusaka itu Kepada Raja Arya Minullah Kalau sampean mengetahui Makhluk itu Kalau sampean mengenal dengan Raja itu Kenapa kau halangi perjalanan saya Ayo tunjukkan Tentu saya mengenal Sang Mulia Arya Binullah Kenapa Malah justru kamu menyembunyikan Seolah-olah Saya ini niatnya buruk kepada Saya yang ditugaskan langsung Dari sang yang Mulia Arya Binullah Untuk Menyediki Besar-besar ini Sudah dikatakan Oleh Rusbakala Sehingga Kabar itu Membuat Ketentraman Sudah berjalan Karena desa Ketentraman itu Rusak Dengan kalian Loh Saya merusak Ketentraman katamu Orang saya niatnya bagus Kau mengembalikan sebuah pusaka Bukan untuk merusak Sudah saya jelaskan Saya sudah dua malam Ada di hutan sini Seolah-olah Tidak ada makhluk sedikitpun Yang menghadapi saya Ini kosong Baru malam hari ini Saya bisa bertemu dengannya Itu adalah suatu Tersegih buat saya Mungkin Dengan adanya Saya bertemu dengan Itu adalah jalan saya Untuk bertemu dengan Raja Arjali Saya ingatkan Murcian Purungkan saja Ingatmu itu Dan pulanglah Sebelum Terjadi Petak kepada kalian Jadi petak apa Teman Kami ini Amanah Lebih penting Daripada kepala Jadi kalau kamu Menghalangi perjalanan saya Untuk bertemu Dengan raja Mohon maaf Kami tidak Sedampang Semua ini Sudah saya pikirkan Matang-matang Semua ini Sudah saya siapkan Matang-matang Ayolah Tunjukkan Ada dimana Saya capek Di zaman Yang seperti ini Masih ada Manusia yang ambis Untuk menemui Yang Murni Tulus Ikhlas Tapi kalian Tapi kalian Saya lihat Tidak Atas Sedikitpun Lagi Manusia Kenyang Masih Berhabisi Mempunyai Impian yang sangat tinggi Itu semuanya Impian Tidak Mungkin Kalian Semoga Sudahlah Pulanglah Kalian Sudah Jauh-jauh Kesini Ambisimu Terlalu besar Manusia Kenapa Kau Membatasi Niatan Saya Kami Tulus Tulus Saya cuma Ngapain membalikan Golet Pusaka Niat Saya juga Baik Niat Kita Baik Ingin Membalikan Pusaka Mengaku Budi Amanah Untuk Mengajarkan Pusaka Oleh Kejara Tunjukkan Buktinya Musia Gimana Yang menjadi Gimana Tepan Buat Saya Karena Golet Kemarin Kemarin Sudah Saya Makan Sudah Saya Telan Bisa Kakak Ceritakan Dari Awal Kalau Memang Itu Benar Pusaka Itu Adalah Pusaka Pemilik Resmi Yaitu Raja Arya Wilula Dimana Ketika itu Kerajaan Itu Mempunyai Sebuah Pangeran Yang Bernama Raden Pangeran Saris Dan Pangeran Sero Dan Ketika Kerajaan Itu Untuk Menghadapi Peperangan Yang Besar Maka Dari Itu Raja Arya Wilula Memutuskan Untuk Membuat Sebuah Pusaka Yang Bernama Boleh Kencana Dan Pusaka Itu Satu Pasang Dan Belum Sempurna Pusaka Itu Sudah Dicuri Sudah Dicuri Dan Hilang Dan Hilangnya Itu Membuat Pangeran Sarif Dikeluarkan Dari Kerajaan Karena Dituduh Mengambil Pusaka Itu Padahal Saya Tahu Pusaka Itu Hilang Adalah Sang Pencurinya Adalah Serum Menyangga Danteng Apakah Kamu Kenal Mahluk Itu Tahu Dulu Manusia Rupanya Kau Manusia Bukan Manusia Biasa Kau Bisa Menceritakan Sebuahnya Secara Jelas Atau Jangan Jangan Kau Bersekutu Dengan Si Sarif Sebagai Pencuri Pusaka Kau Lepas Kencana Sebelum Saya Kehabisan Sabaran Pulang Yang kau Ceritakan Semua Itu Sudah Jelas Sekali Kau Lepas Manusia Yang bersekutu Dengan Si Sarif Sebagai Pencuri Astagfirullah Semua Semua Ini adalah Salah Paham Semua Ini Salah Paham Maka Dari Itu Yang Tenang Biar Kita Setelah 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 Ulanglah Manusia Sebelum Apa-apa? Habis! Astaghfirullahaladzimu Dari ceritamu tadi Astaghfirullahaladzimu Sudah memperjelas bahwasannya Kalianlah Terutama Kau Manusia yang bersekutu dengan sisal Sebagai pencuri Kola kencana itu Astaghfirullahaladzimu 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 Kenapa kau menyerang saya? Udah saya jelaskan Saya yang sesalah baik-baik Saya sudah terlalu cici Astaghfirullahaladzimu Dengan manusia Bagi kalian Sudah terlalu buah Jangan Mengijak Kekerajaan kami Tangan saya Menyentuh Tubuh kalian Menyentuh Tubuh kalian Jajak Sudah Ah! Sudah cicit tangannya saya Menyentuh tubuh kalian Bagi kalian mengejak Bahkan masuk Kekerajaan Kekerajaan Ah! Ya ini udah Sudah Sudah Terus mau mau apa sekarang? Mau apa manusia? Saya yang bertanya Mau 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 Saya cuma Pengen mengantarkan Pusaka itu Kenapa kau malah Emosi disini Wih sudah Dengerin penjelasan dari saya Cuma ini hanyalah sebuah Sampah Semua Sudah jelas Semua sudah jelas Manusia Bahwa Kau yang bersekutu dengan Desari Mencuri Pusaka Astaghfirullahaladzimu 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 Terima kasih telah menonton! 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 Semoga dapat Fish IQ dan 330 Dari bisa menonton! Beri dengan Kau apa yang gladく? Exasti telah dari Muse Mala training,... Terima kasih telah menonton! Seperti ia menonton! Inilah syukaz itu adalah pretend�� process yang kata menguliskan o lini! Saya percaya itu Kalau kamu percaya saya niatnya bagus Ayo antarkan saya ke sana Tapi saya tidak menjamin Bahwa saya Sang Yang Mulia Arya Binula Itu bisa ditemui Dengan hati yang murid Suci Dan terus Begini saja manusia Bolehkah saya memegang tanganmu Oh betul Tidak kau Orang kamu yang bilang tadi Oh betul Tidak 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 Oke teman-teman, tadi mahluk yang merasuki bang Maseh itu yang bernama Wilalung Wilalung, Alhamdulillah bisa mempercayai kedatangan saya tanpa saya harus membawa sebuah pusaka ya Karena pusaka itu saya pribadi nggak tahu ya, ada di saya Informasi terakhir dari Jembar Kun itu disembunyikan sama yang energinya ya Ya saya nggak tahu rencana apa yang mau lakukan, jadi saya mengikuti alur saja Tapi sudah ada progres lah, jadi bahwasannya si Wilalung mau mengatakan kepada Raja Arya Wilulah Untuk tentang apa yang saya mau, ya harapan besar bisa besok bisa bertemu dengan Raja Amin, amin Ketemu lo kasih, ini apa nih? Ini itu dulu, mau ngomong dulu katanya Nanti kalau disetujui baru kita bisa bertemu Repet jaman sekarang mau ngomong disetujui Ada apa aja sih mas? Ada apa aja mas? Ada apa aja mbak? Mbak? Besar perut, besar perut Ini udah lapar Ya makan dulu ini ya mas Oke teman-teman, saya mau istirahat dulu ya teman-teman ya Ini juga lapar rangselnya Ada Mau makan dulu Ya nanti kalau, sebentar lagi jam 3 Jam 3 Nanti kalau sudah pagi Kita mau lapas pulang saja dulu ya teman-teman ya Karena kami ini perlu istirahat Belum ketemu lokasinya mah Kita nunggu ini dulu ya Ya nantilah kamu Kita kasih diri Saya akhiri Wabillahi tawik walidah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera Salam disantara dan salam om Swastiastu Makan-makan-makan Makan-makan Udah sebentar omong Swastiastu Jangan makan dulu